YouTube merupakan sebuah platform berbagai video yang saat ini sudah sangat kita kenal tapi sadarkah teman-teman ketika kita membuka video di YouTube dia akan membutuhkan bandwidth yang cukup besar apalagi kalau teman-teman membuka di resolusi yang cukup tinggi nah sampai saat ini apa yang sudah teman-teman pernah lakukan untuk melakukan limitasi bandwidth agar nanti si YouTube ini tidak terlalu mebebani jaringan silahkan coba teman-teman tulis di komen fitur apa saja yang sudah pernah diterapkan dan langkah-langkahnya seperti apa di video kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana caranya untuk melakukan limitasi bandwidth YouTube kembali lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia channel YouTube yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan alat-alat mikrotik nah mungkin dari pertanyaan saya tadi teman-teman bakalan nulis di komen ada berbagai fitur dan cara untuk melakukan limitasi ketika kita membuka video-video di YouTube mungkin ada yang menyebut dengan menggunakan firewall mangle ada yang menyebut mungkin layer 7 protocol atau mungkin juga langsung dequeue menggunakan IP target dengan kliennya atau ada yang kepikiran juga menggunakan address list karena fitur-fitur tersebut adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk manajemen atau menangkap traffic dari YouTube itu sendiri nah di video kali ini saya akan mencoba satu fitur yang akan saya gunakan untuk limitasi video di YouTube yaitu dengan kombinasi ada layer 7 protocol kemudian saya akan juga menggunakan simple queue dan yang terakhir tentu saja karena menggunakan layer 7 saya juga akan menggunakan firewall mangle untuk menandai traffic-traffic dari YouTube tersebut tidak perlu berlama-lama lagi saya akan langsung coba mencontohkan seperti biasa saya sudah memiliki satu router bot disini yang akan saya gunakan sebagai simulasi bagaimana caranya untuk melakukan limitasi video YouTube nah saya langsung akan praktekkan saja caranya yang jelas pertama saya akan jelaskan dulu disini saya menggunakan topologinya yaitu ether1 disini itu masuk ke internet kemudian ether2 dan wlan disini kebetulan saya bridging tujuannya adalah ether2 dan wlan ini nanti kita gunakan untuk ke arah client nah tentu saja ini juga sudah saya lakukan basic config kalau teman-teman lupa bagaimana cara melakukan basic configuration teman-teman bisa lihat video kami sebelumnya teman-teman bisa cek link disini disitu akan dibahas bagaimana cara membuat basic configuration membuat mikrotik menjadi sebuah gateway dan menyalarkan internet ke client yang ada di bawahnya setelah basic config dilakukan dan sudah dipastikan bisa akses internet ya buka YouTube dan segala macam nah apa yang harus kita lakukan disini saya akan menggunakan layer 7 protokol tapi tidak menggunakan regex yang terlalu rumit saya hanya akan menggunakan website-website atau domain-domain yang biasa digunakan oleh YouTube untuk bisa memberikan layanan videonya contohnya saya coba remote dulu router saya kemudian saya akan setting untuk layer 7 protokolnya dulu saya masuk di menu IP, firewall kemudian saya masuk di layer 7 protokol kebetulan disini saya sudah punya satu layer 7 protokol dengan nama YouTube dan di dalamnya itu saya berikan atau saya masukkan beberapa domain dari beberapa percobaan yang saya lakukan dan saya coba cari referensi-referensi ini adalah beberapa domain yang biasa di load atau di akses ketika kita membuka YouTube jadi sebenarnya pada saat kita buka YouTube itu nanti ada beberapa domain yang akan diambil sumbernya contohnya disini ada YT IMG itu biasa untuk thumbnail kemudian juga nanti dia akan akses ada Google Video kemudian juga nanti agar ketika yang akses itu dengan www.youtube.com atau www.youtube.com akan terkena di pattern atau regex yang ini jadi ada beberapa yang berkaitan dengan YouTube yang sudah saya masukkan disini nah kemudian setelah layer 7 protokolnya ada sudah saya create saya kemudian membuat namanya firewall mangle kita buka di firewall mangle nah di mangle ini nanti saya akan membuat 3 rule mangle ada 2 mark connection kemudian ada 1 lagi mark packet mark connectionnya tentu saja menggunakan layer 7 yang tadi sudah saya buat sebagai contoh disini saya akan buka salah satu yang pertama adalah saya menggunakan chain forward kemudian protokolnya TCP dst port nya adalah 443 karena YouTube untuk saat ini sudah menggunakan HTTPS kemudian input interface nya adalah bridge LAN karena kebetulan tadi sesuai topologi yang sudah saya sampaikan di jaringan saya ether 2 sama wlan saya masukkan ke dalam bridge LAN sehingga disini interface nya saya langsung menggunakan interface bridge nya kemudian di advance pada parameter layer 7 protokol saya akan menentukan dengan menggunakan nama layer 7 protokol YouTube yang sebelumnya sudah saya create di firewall layer 7 setelah di general sama advance nya sudah saya langsung masuk ke action kemudian di action saya akan menggunakan mark connection dengan nama YouTube connection seperti ini oke saya buat lagi karena ternyata pada saat kita membuka youtube ada beberapa traffic yang dia menggunakan UDP tidak semuanya TCP sehingga disini saya menggunakan satu lagi mark connection chain nya sama forward yang beda adalah dari sisi protokolnya disini saya menggunakan UDP di sisi protokolnya 443 di tab advance juga sama saya menggunakan layer 7 protokolnya YouTube di action saya juga sama menggunakan mark connection dengan nama connection mark nya sama jadi dua mark connection tapi nanti labeling nya atau tandanya sama yaitu namanya adalah YouTube Con saya oke nah yang terakhir saya membuat namanya mark paket ya di chain forward juga kemudian saya mengambil dari connection mark nya YouTube Con yang sebelumnya saya sudah buat dengan dua mark connection sebelumnya action nya adalah mark paket dan new paket mark nya adalah YouTube dengan password nya adalah no jadi disini saya menggunakan ada tiga mengel 2 mark connection dan 1 mark paket nah setelah mengel nya ini saya buat selesai dibuat ya kemudian saya akan membuat queue nya contohnya disini saya gabungkan atau saya kombinasikan konfigurasi yang saya lakukan dengan menggunakan state limitation atau mungkin ada yang nyebut dengan HTB sebagai contoh disini saya mempunyai bandwidth total nya itu adalah 2 mbps dan IP client saya itu adalah 1010.0.24 nah disini saya membuat tiga total nya ada tiga simple queue yang pertama adalah saya membuat pair nya dulu saya buat disini ada total bandwidth dengan target nya adalah 1010.0.24 ini IP dari client saya kemudian sebagai contoh total bandwidth yang saya miliki adalah 2 mbps maka disini max limit nya saya isikan 2 kemudian saya apply karena ini untuk total bandwidth nya jadi hanya 2 ini yang saya setting ya target dengan max limit kemudian untuk queue cell nya saya akan membuat 2 satu untuk youtube satu lagi untuk yang selain youtube konsep manajemen bandwidth yang akan saya coba terapkan disini adalah dari total 2 mbps yang saya miliki saya pengen bagi 2 mbps ini ke 2 traffic yaitu yang pertama adalah traffic youtube yang kedua adalah traffic selain youtube nah saya pengennya adalah ketika nanti kedua traffic ini jalan bersamaan artinya ada yang youtube-an kemudian ada juga yang melakukan akses lain youtube maka nanti youtube itu bisa mendapatkan 5.12 mbps dan sisanya atau 1.5 mbps itu akan digunakan oleh traffic selain youtube kemudian nanti juga bisa sharing artinya adalah apabila nanti tidak ada akses youtube maka bandwidth sebesar 5.12 mbps itu bisa digunakan oleh traffic yang lain mungkin browsing entah itu nanti upload dokumen entah itu nanti kirim email dan segala macam jadi disini akan saya buat 2 cel yang pertama adalah saya bisa membuat yang youtube dulu misalnya ya saya coba lihat saya coba detailkan yang youtube dulu saya berikan nama disini adalah youtube kemudian targetnya sama 10.10.0.1.24 max limitnya 5.12 mbps karena saya inginnya tidak perlu menggunakan bandwidth yang terlalu besar atau tidak menggunakan jatah bandwidth sepenuhnya yang saya miliki 2 mbps tapi akan saya limit dia maksimalnya 5.12 mbps untuk youtube kemudian di tab advance saya juga menentukan ada limit bandwidth at sebesar 5.12 mbps dan juga disini ada pcq jadi nanti seberapa banyak orang atau client yang akses youtube maka bandwidth sebesar 5.12 mbps ini akan dibagi secara merata dan jangan lupa pairnya juga akan saya arahkan ke total bandwidth seperti ini nah mangle yang tadi saya buat itu akan saya masukkan disini karena ini menjadi kuncinya dari mangle mark packet yang saya buat tadi akan saya masukkan ke dalam parameter packet mark yang ada di simpleview kemudian saya buat satu lagi yaitu untuk traffic selain youtube saya isikan disini namanya others kemudian targetnya adalah 10.10.0.1.24 nah untuk traffic lain ini saya ingin nanti dia bisa mencapai kapasitas maksimal yang saya miliki yaitu 2 mbps makanya disini saya isikan max limitnya adalah 2Mbps kemudian di tab advance di bagian packet mark disini saya definisikan no mark dengan tujuan adalah kalau youtube sudah tertangkap di queue yang satu tadi maka ini akan menangkap traffic-traffic yang tidak ada mangle yang tidak ada labelnya nah limit add nya disini saya bikin adalah 1.5 Mbps atau 1536 Kbps dan jangan lupa juga saya disini pasang PCQ dan pairnya saya arahkan ke total bandwidth sehingga jadinya adalah seperti ini kita bisa lihat disini upload download nya maksimalnya untuk youtube 512 untuk yang selain youtube 2 Mbps kemudian packet mark nya youtube no mark kemudian limit add nya adalah 1.5 Mbps untuk yang selain youtube dan untuk youtube sendiri hanya 512 Mbps jadi asumsinya kalau ke 2 traffic ini jalan bareng maka nanti total dari limit add tidak melebihi dari maksimal bandwidth yang kita punya atau dari pairnya yaitu sebesar 2 Mbps nah dari sini sebenarnya konfigurasinya sudah selesai jadi tadi ada layer 7 kemudian kita bikin mangle kemudian kita bikin simple queue nah sekarang kita akan masuk ke tahap pengujiannya tentu saja untuk pengujian kita masuk ke youtube dulu kita coba akses ke youtube nah youtube ini kan sebenarnya menyajikan berbagai macam konten pasti teman-teman juga selain nonton tutorial kami ya di mikrotik indonesia ini pasti juga teman-teman ada banyak sekali yang mungkin cari berita atau hiburan cari inspirasi ya tutorial apapun ya kita bisa sekarang kita lihat di youtube ada banyak sekali disitu sebagai contoh disini akan saya buka youtube teman-teman bisa coba perhatikan di rule queue yang sudah saya buat sebelumnya kita coba misalnya channelnya mikrotik indonesia di queue nya sudah mulai traffic nya naik kita coba play salah satu video nah ini sebenarnya queue itu sudah kita bahas banyak sekali di video sebelumnya jadi kalau misalnya untuk detail queue seperti apa kemudian efek state limitation itu seperti apa atau mungkin teman-teman ingin membuat sebuah queue yang lebih detail lagi nah teman-teman bisa lihat di video-video kami sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin merasa masih belum terlalu kenal dengan mikrotik atau istilahnya sebagai pemula anda tidak perlu ragu karena training mtcna yang kami adakan itu memang kami khususkan untuk pemula jadi memang materi-materinya disitu adalah materi-materi basic mengenai mikrotik tapi memang salah satunya agar nanti bisa mengikuti training dengan lancar paling tidak anda harus mengerti dulu TCP IP jadi nanti di dalam kelas tinggal kita kembangkan lagi dan kita implementasikan bagaimana fitur-fitur utama mikrotik bisa berjalan dengan konsep-konsep dasar TCP IP yang kita terapkan ke dalamnya tidak perlu ragu lagi langsung saja cek di website kami citraweb.com tinggal anda pilih jadwalnya tanggal dan lokasi yang sekiranya bisa anda ikuti oke kita lanjut lagi ke pembahasan kita mengenai manajemen bandwidth untuk youtube jadi tadi saya akan coba play sebuah video di channel mikrotik indonesia di channel mikrotik indonesia kemudian kita bisa monitoring di queue bahwa untuk saat ini kita bisa lihat sudah tertangkap ya istilahnya disini untuk youtube nya itu sendiri sebesar maksimalnya 512 nah pada saat ini youtube bisa mencapai bandwidth maksimal yaitu sebesar 512 karena untuk yang selain youtube ternyata untuk saat ini traffic nya sangat kecil nah kita bisa lihat disini kalau kita scroll ke bawah terkadang beberapa thumbnail itu juga tidak langsung tertampil karena memang kita sudah masukkan juga disitu ada yt image kemudian videonya juga bisa kita bilang disini agak lama ya untuk loading nya karena memang mungkin 512 ini bukan kecepatan yang ideal tapi jangan khawatir karena youtube sendiri untuk saat ini sudah bisa menyesuaikan apabila memang kecepatan atau bandwidth anda itu kecil biasanya resolusi untuk videonya juga akan otomatis diturunkan jadi secara traffic tidak sama sekali tidak bisa buka youtube tapi memang nanti beberapa video akan turun resolusi nah saya akan coba lakukan juga satu tes dimana disini kita bisa lihat videonya sedang berjalan kemudian saya akan coba lakukan berbarengan yaitu menggunakan speedtest kita bisa monitoring disini sepertinya sedang berjalan youtube juga sedang berjalan maka kedua queue ini kita bisa lihat average download nya sudah maksimal ya bahkan disini kita bisa lihat bahwa warna dari indikatornya ini sudah berubah menjadi merah sehingga kemungkinan besar penggunaannya adalah sudah maksimal yang selain youtube bisa dapat sekitar 1.5Mbps untuk yang youtube sendiri 512 kita bisa lihat disini bahwa ketika dua-duanya aktif maka tidak ada yang bisa memonopoli bandwidth yang kita miliki salah satu konsekuensi yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita menggunakan layers and protocol dan mungkin pattern nya cukup banyak atau cukup panjang dan queue sama firewall nya juga mungkin nanti kalau di lapangan tidak mungkin hanya 1-2 seperti ini nah biasanya untuk penggunaan layers and protocol itu nanti penggunaan CPU nya juga sedikit akan lebih tinggi jadi memang silahkan bisa disesuaikan terutama kalau client nya banyak dan skala jaringannya sudah besar nanti bisa disesuaikan kira-kira CPU nya itu masih bisa ditoleransi atau tidak nah kalau misalnya memang CPU nya menjadi sangat tinggi sekali teman-teman nanti bisa menggunakan alternatif lain misalnya bisa menggunakan address list atau bisa menggunakan TLSS nanti bisa jadi alternatif selain menggunakan layer 7 protocol tapi dari sekian banyak metode yang sudah saya coba baik itu address list ataupun TLSS layer 7 protocol ini adalah salah satu yang bisa dikatakan yang ampuh salah satu yang ampuh untuk bisa menangkap traffic youtube nah sekian video dari saya untuk tips dan trik mengenai mikrotik kali ini jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru jangan lupa juga untuk komen dan share ke teman-teman yang lain agar nanti video ini lebih bermanfaat bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lain terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati